Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Musyawara wilayah ke-9 Muhammadiyah dan Aisyah Kalimantan Tengah resmi dibuka pada hari Sabtu lalu. Ratusan warga dan simpatisan Muhammadiyah dari Kabupaten Sekalimantan Tengah hadir pada acara pembukaan yang dipusatkan di Gedung Pertemuan Umum Salawah yang berada di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Katingan. Gelaran pembukaan muswil ke-9 Muhammadiyah dan Aisyah Kalimantan diawali dengan pementasan kesenian tradisional tarian budaya dan kontemporer seperti tarian selendang, tari zapin melayu, giring-giring, dan tarik kreasi pelajar derap berkemajuan oleh siswa-siswi sekolah Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Katingan. Muswil ke-9 Muhammadiyah bertemakan memajukan Kalimantan Tengah, mencerahkan Indonesia, dan tema muswil Aisyah, perempuan berkemajuan mencerahkan Kalimantan Tengah. Dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Unsur Forkopimda Kalteng, dan hadir juga Bupati Katingan, dan Unsur Forkopimda Katingan, Ketua Organisasi Masyarakat dan Agama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diwakili oleh Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, Mendara PP Muhammadiyah Marpuji Ali, Ketua PP Aisyah Latifah Iskandar, serta seluruh jajaran pimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah dari tingkat wilayah hingga cabang. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Ahmad Syari menyampaikan bahwa sebenarnya muswil ini direcanakan akan dilaksanakan bulan November tahun 2020. Namun karena saat itu Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 dan sesuai keputusan hasil Tanwir PP Muhammadiyah ditunda pelaksanaannya sampai dengan pandemi COVID-19 melandai. Ahmad Syari mengatakan muswil ini adalah bukti bahwa Muhammadiyah dinamis dan juga sebagai evaluasi perjalanan tujuh tahun yang lalu. Dalam muswil ini membahas isu-isu strategis keumatan khususnya di Kalimantan Tengah. Muhammadiyah terus melanjutkan misi dakwah mewujudkan masyarakat Islam yang konsisten dengan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, dan keumatan. Sementara itu Gubernur Kalimantan Tengah dalam sebutannya disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo berharap musyawarah ini akan melahirkan gagasan-gagasan memberikan kemajuan bagi organisasi Muhammadiyah dan daerah mampu memberikan kemajuan bagi pembangunan daerah dan masyarakat Kalimantan Tengah serta bangsa Indonesia. Gubernur juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Muhammadiyah dan Aisyah Kalimantan Tengah dalam memajukan pembangunan daerah, peningkatan kualitas SDM, dan layanan kesehatan serta membantu mengatasi berbagai persoalan masyarakat lainnya. Wakil Gubernur mengharapkan musyawarah wilayah Muhammadiyah dan Aisyah menghasilkan kepengurusan yang membawa Muhammadiyah sebagai organisasi pembinaan umat dan Muhammadiyah salah satu organisasi yang dapat memberikan kontribusi bersama-sama pemerintah provinsi membangun Kalimantan Tengah terutama di dunia pendidikan yang mampu bersaing dan mencetak generasi penerus khususnya di Kalimantan Tengah. Betul-betul bisa membawa Muhammadiyah ke depan sebagai sebuah organisasi pembinaan umat yang mempersatukan dan memberikan kontribusi bersama-sama pemerintah provinsi membangun Kalimantan Tengah terutama kaitan dengan dunia pendidikan. Perguruan Muhammadiyah itu sangat baik sekali. Di semua kabupaten sudah hampir berdiri. Nah, sekarang peluangnya adalah bagaimana menjawab IKL. di wilayah Baritong. Nah, ini Muhammadiyah harus buka perwakilan dan cakrawalannya berpikir ke sana. Jangan sampai nanti universitas kita ini kalah bersaing dengan yang ada di IKL sana bersaing dengan Pulau Warmao. Sebelum kegiatan muswil ke-9 Muhammadiyah dan Aisyah Kalimantan Tengah telah dilaksanakan kegiatan pramuswil, antara lain bakti sosial, layanan pengobatan gratis bagi masyarakat, bekerja sama dengan PKU Muhammadiyah Palengkaraya, pentas seni, bazar, market day, lomba melukis, dan mewarnai yang diikuti dengan gembira oleh para pelajar tingkat TK sampai SMA yang ada di Muhammadiyah, Kalimantan Tengah.